Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers Oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal proxy sesuai janji aku kemarin Jadi di video sebelumnya aku udah bilang ya Aku bakal nge-review proxy yang aku udah beli di sebuah website yang namanya Surf Wallet ini ya teman-teman Yang dimana aku tuh membeli capca juga waktu itu kan Beli api capca 500 ya 500 api capca lah apalah aku gak ngerti juga Jadi disini aku juga beli proxy Jadi sesuai janji aku kemarin kan aku udah bilang Bakal gue review si proxy ini teman-teman ya Jadi disini kita tampak berlama-lama lagi teman-teman Sebelum itu aku disini ya Keuntungan si proxy ini, ini lumayan juga sih Keuntungan proxy ini ya Aku bakal geser ini teman-teman Aku bakal geser ini karena aku gak mau Nanti ada hal yang gak aku inginkan terjadi gitu ya Jadi aku cuma buka itu aja Nah proxy ini lumayan kalau menurut aku Kenapa aku ngomong lumayan teman-teman Kalau kalian connect ini ya Ini connect di gamenya ya Udah ada tulisan survei Apa nih Survei proxy gitu ya Sebenernya aku Kalau gini enak sih Kalau kelihatannya ya Tapi ini cocok banget buat Kayak main kasino Atau nge-host kasino Ini cocok sih kayaknya Soalnya disini ada kelengkapan Kelengkapan masing-masingnya gitu Nah ini nge-like nih kayaknya Internetku nge-like biasa teman-teman ya Ini antara nge-like sama Putus nih biasanya Oh enggak Kayaknya nge-bug sih Biasanya yang terjadi nge-bug kayak gini teman-teman Oke Oh Ternyata dia gak bisa connect ya Oke oke Coba kita bikin akun baru deh Siapa tau bisa Oke Gak bisa kak Oke gak bisa ya teman-teman Berarti kita harus Ini ya Oh iya B2 Teman-teman ya Ini aku kasih disclaimer dulu Sedikit ya teman-teman ya Di proxy ini Jadi Si proxy ini ya Kalau kalian mau buka Kalau kalian mau buka si proxy Itu gak Gak bisa langsung Ini ya Ini kayaknya file-nya bervirus File-nya bervirus teman-teman Jadi aku harus matiin antivirus aku Jadi Antivirus aku tuh ya Aku matiin Jadi kalau aku enable-in Ini si survey proxy ini ke detect teman-teman Jadi Ini Kalau menurut aku bahaya atau enggaknya Aku gak tau teman-teman Tapi kalau Rata-rata nih ya Kalau aku matiin Orang yang matiin antivirus Itu bakal berbahaya file-nya Gitu Tapi aku gak tau ya Bener atau enggak Aku gak tau Tapi Semoga kedepannya si survey proxy ini Di update Dengan Yang terbaru Yang terbaru dengan aplikasi yang Misalnya yang gak bervirusan Atau kayak gimana Yang kayak Aku bilang nanti aja Nanti aku bahas ya Kedua proxy ini Nanti ada Aku ada proxy yang satu lagi teman-teman Tapi gak berfungsi Udah lama banget Proxy itu Jadi Dia berfungsi Gak berfungsi Gak bekerja lagi Namanya apa ya Aku lupa ada namanya SF Motion atau apalah Aku namanya Lupa Jadi kalau kalian mau download Silahkan mau download ya teman-teman Proxy Survey proxy-nya Tapi ingat teman-teman Kalian harus beli dulu Premium-nya ya Jadi Bang gimana cara belinya Nanti aku ajarin kalian Gimana cara belinya teman-teman ya Jadi Disini kan aku udah beli teman-teman Jadi dia kalau Kita beli Dia udah langsung otomatis Kebuka sendiri Kayak gini Kebukanya tuh Ini kalau dia Nah Dia langsung kayak gini Ini Tinggal kalian buka aja Ke GT-nya gitu Udah Jadilah itu Ya Tapi kalau kalian Belum beli Atau Belum beli premiumnya Itu bakal nanti Di iniin Sampai selesai dulu Pembayarannya Jadi Nanti di pembayaran itu Ada list Tulisannya List Lisensi Lisensi itu adalah How with kalian Jadi Ketika kalian insta ulang Atau How with kalian berbeda Dia bakal gak bisa Dipakai gitu ya Beda PC juga gak bisa Jadi ini Satu PC Satu proxy Jadi gak bisa Satu proxy Satu Apa ya Satu PC Dua proxy Gak bisa Jadi Ini satu PC Satu proxy Gitu Gak bisa Dua ya Oke Jadi Disini aku coba Reset dulu Ini aku Modem aku ya Teman-teman ya Kemungkinan modemku Error Atau semacamnya Aku gak tau Tapi jujuran aja Ini biasanya Gak error sih Biasanya gak error Tapi si proxy Nanti bener error Oke Kita geser dulu Ini aku coba dulu ya Teman-teman ya Selalu Cek koneksi Oke Proxy udah hidup ya Posisi proxy hidup Oke Nah ini proxy Udah hidup Kita coba Konekin Akun aku Nah Baru konek nih Yah Kita harus download dulu Ada versi terbarunya Teman-teman ya Oke lah Oh Login Spock Oh Ternyata ada Login Spocknya Loh teman-teman Versi Oh iya Versinya aku belum update Teman-teman Oke Jadi aku disini Mau update dulu Growtopianya Teman-teman Jadi Kayaknya aku harus update dulu deh Growtopianya ya Ini gara-gara Nah bener Oke IP A block Gitu ya Gak apa-apa lah ya Kita download dulu deh Mana ini Nama banget Ah Tinggal copy aja kali ya Bentar teman-teman ya Aku kalau misalnya Kelamaan gini Aku pake imd Teman-teman Nah Dilaman Biasanya ya Ini kita silangin dulu Teman-teman Biar dia gak Kedabel ya Atau kayak gimana Oke Ya baru gue mau Ini Kita start dulu Ah Sampai menunggu Kita bahas-bahas Soal proxinya ya Jadi kalau misalnya Proxy ini Dia login gitu Nah itu ada tulisan kan IP geblok IP block itu Teman-teman IP yang dimana Kayak Dilarang sama Ubisoft Nah kayak gitu ya Teman-teman ya Jadi ini kayaknya Funksinya Untuk Kayak aku bilang ya Server proxy ini Kalau menurut aku Lumayan juga sih Bagus Recommended Kalau menurut aku Recommended Karena Ya Bagus gitu Sama kayak aku Di jaman-jamannya Aku Proxy dulu Jaman-jaman dulu Yang free Ada waktu itu Ada yang bikin proxy Tapi free gitu Teman-teman ya Nah ini Ini lumayan nih Kalau kalian mau beli Langsung aja ke website ini ya Teman-teman ya Nih Websitenya ini Ya Aku taruh linknya Ada di Discord aku Link discordnya Ada di Di deskripsi ya Link discord aku Kalian kunjungin aja Nanti ada Anomen Nah nanti kalian ke situ Dan tinggal klik aja Di situ ya Nanti ada linknya ini Ada banyak linknya Di situ Link dari Peku Link Genta Sama Tutorial Cara belinya Gimana Sudah aku taruh di situ Cara depositnya Juga udah ada ya Di video aku sebelumnya Kalian bisa lihat Nanti aku taruh juga ya Di situ Di discord aku Biar lengkap Jadi biar kalian Tau nih Gimana cara Fungsinya Gimana cara belinya Gitu Cara deposit Si Surveitnya Gimana gitu Jadi Inilah fungsi Dari Ini ya Kalau menurut aku Kalau beli Surveit proxy Ini kayaknya Orkid sih Orkid Tapi aku rencananya Gini temen-temen Aku tuh pengen Belinya itu Ini Beli Sama si Vanes Ya Vanes Nah Aku tuh mau beli Proxinya Dari Vanes Temen-temen Tapi Vanesnya Ini slow respon Temen-temen Aku udah DM Ke IG-nya Tapi dia gak respon Aku udah DM IG-nya Tapi dia gak respon Gak tau kenapa Dia gak mau Respon gitu Padahal aku tuh Udah mau bilang Bang Mau beli Ini proxy Gak dibalas Katanya Fast respon Di videonya Dia bilang Katanya fast respon Tapi ujung-ujungnya Gak re Fast respon gitu Udah 2 hari Aku udah ngechat 2 hari atau 3 hari Udah gak di Publish gitu Gak dibalas-balas Sama si Adminnya gitu Dibaca aja Gak gitu kayaknya Kayaknya ya Cuman gak tau Benar atau enggak Soalnya aku udah DM 3 hari yang lalu Tapi gak tau ya Coba-coba aku buka dulu deh Nanti Mana ya Hmm Bentar Oh Aku udah Selesai ya Jadi aku ada Udah chat Tapi gak balas Di hari Rabu Temen-temen Gak balasnya gitu Aku gak tau Kenapa Si Vines Gak balas gitu Masih aja sih Aku udah ada Jadi gak perlu Install lagi sih Ya Oh iya aku lupa Temen-temen Ini Kalau aku install ini Temen-temen Otomatis bakal balin lagi Sih dari awal Aku harus coding lagi Kalau misalnya Cheat skip Skip tutorialnya gitu Tapi temen-temen Aku cerita sedikit juga Proxy ini Kalian bisa bikin Jadi bisa bikin Akun juga Kalian bisa bikin Akun Bebas Terserah kalian Mau bikin akun Banyak-banyak pun Bisa disini Di proxy ini Jadi aku Fungsi dari proxy ini Ya adalah Rencananya mau bikin CID lagi Buka CID Tapi Beberapa orang ya Masih ragu gitu ya Untuk aku bikin CID Nanti aku bikin voting aja lah Jadi biar kalian tau juga ya Jadi bikin Aku udah bikin Ininya Oke Video ini bakal aku Hari ini Aku bakal upload Temen-temen ya Bakal aku upload Hari ini Oke Disini aku udah connect Terus kita coba bikin ID deh ID baru ya Gak tau bisa atau enggak ya Biasanya harusnya bisa sih Oke Oke ini masuk temen-temen Masuk Berarti gak bisa ya Itu caranya temen-temen ya Kalau kalian kayak gini Ini aku ada caranya temen-temen Biar mengatasinya ini ya Karena ini Kartu aku Kartu XL Jadi Dia tuh gak bisa bikin akun Banyak-banyak temen-temen Beda sama yang ini Tapi disini aku mau review aja ya Bentar nih Bentar nih Bentar nih Oke lah Kita reviewnya pake akun-akun yang satu aja ya Ini kalau gak salah ini Parah Parah banget loh Oke Wah kacau ini Kalau misalnya kayak gini Ini risikonya nih Kalau bikin akun Banyak nih Kayaknya gak bisa deh Soalnya ini akun baru Aku temen-temen ya Ini akun baru aku Terus Di Apa ya Ada registrasi kayak gitu Tapi aku bakal bahas disini aja deh Pas udah login aja ya temen-temen ya Oke Ini masuk Gak responding lagi Ini kita tampil nih Sama Ubisoft Oke Wih gila 41 dong Update-nya Emang update apa aja sih Girotopia Sampai segininya gitu Oke Udah masuk nih Oke Ini dia temen-temennya nih Wow Disini ada luar ekstraktor ya Aku gak tau temen-temen Tapi jujuran aja nih Ini ada Luar ekstraktor Disini ada ID name Ya teleport to ID door Wah Kayaknya Lumayan juga sih Ini ya Ini lumayan juga sih Coba ya deh Coba deh Asli ini enak banget sih Ada Drop Text Ada Cont Ini ada juga Save setting Ada delete Ada version Clear Dan ya ini Clear arts Ini aku gak tau buat apa Tapi jujuran aja Ini aku gak ngerti sih Ada get admin Oh Get admin Con inward Oh ini buat apa Ini aku gak tau sih Terus ada rest Ini fake response Not visual Oh Oke Ada Discard for Mark plan Wah ini aku gak tau sih buat apa ini Terus ada add Wow Auto add Temen-temen Auto add Gaya sama mark plan nih Wah Lumayan nih Ada cek Oh ini ada yang drop nih Ini drop Lock sama ini Ada set Set save Oke What save Oh ini save Oke Back Oh Wah Enak nih Ada pet Pet vendor Ini ya Pet vendor ini buat apa Gak tau aku Wow Ini mode test Wah Test mode attack Wah Mantap nih Ayo kita coba temen-temen Ayo kita coba Ini aku beli proxy nya Lumayan juga sih Untuk casino Ini aku Aku udah bilang ya Buat casino temen-temen Oke Oke Kita coba ya Mode Detect Eh Apa sih tadi Aku lupa deh Bentar 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 Mode apa ya tadi ya Oh Mode test Mode test Wih Ada loh temen-temen Ada loh Coba-coba-coba Kita ke Wap Wap Ke EW Cuy Kita coba kesini ya Temen-temen Oke Oke Masuk nih Mode Mode test Wah Ada dong Ada dong Temen-temen Ada dong Ada set Tapi disini Mode ratanya Mode Ya Tapi kalau kita scan ini Mode test Ya Mode test itu Tuh Ada loh Kalau disini Dia gak ada fitur ya Kayak si Vanes ya Kalau fitur Proxy Nggak ada Kayak gimana gitu Jadi pake Comment semua Temen-temen Jadi News Coba Oke Get price Get price item Ben All Trade All Wah ada Trade All juga ya Disini ya Terus ada Wid Aku coba Penasaran yang ini Temen-temen Aku coba Yang ini ya Yang mana Yang mana ya Oh ada Shortcut Wah Shortcut nih Coba-coba Shortcut Shortcut Wow Ada Add key Ada shortcut Shortcut ini apa nih Oh C drop Oh Ngerti-ngerti aku Wah Wah Ini enak nih Enak sih Kalau pencet C Atau Atau Apalah gitu ya Langsung Jadi gitu ya Hmm Gitu 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 Oke Oke Bagus nih Coba deh News Aku mau coba Cari-cari dulu Temen-temen ya News Terus ke Mana ya Mana ya Hmm Kemana ya Ah Pet Pet Coba Pet Oh Disini Yaelah gue di Di pool gak tuh Yang ada Padnya dimana ya aku lupa deh Kita ke bui ini deh kayaknya Apa ya BFG aja deh BFG biasanya ada sih BFG nya harusnya ada sih Coba coba Hit or put Jadi kita harus hit atau put gitu Jadi kita harus speed atau put BFG dong Mana ya Coba ini deh Kita masuk-masuk dulu ya temen-temen aku Soalnya mau cari Oh ini yang open nih Coba 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 Oke What apa nih What Wow Wow keren loh efeknya Tuh Efeknya keren loh temen-temen Wah Keren sih ini News News Coba kita cek dulu ya Clear Terus kalau disini kan ada ini nih Coba kita Apa ya Bentar 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 Aku coba lihat dulu deh Ada gak pake pin Dia gak pake pin temen-temen Tapi aku perasalan loh Hasil aku perasalan loh Oh ada timernya temen-temen Mod test Mod test Namanya Bentar Bentar Wow Apa ini Lah Wow Nama ku bisa diubah ya Nama ku bisa diubah ya Nama ku bisa diubah ya Nama ku bisa diubah-ubah temen-temen Mantap nih Wah Namanya set Temen-temen Namanya Zenyatu Waduh Ini kurang nih Coba-coba-coba News Ah Gila sih Ini keren banget Proxy ini ya Skin color Ini visual Apa ini Wasmode W Range mode Wah Wow Apa ini Gila ada Autofarm Wih Autofarm Autofarm Temen-temen Wah Coba-coba-coba Bentar 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 Autofarm Eh Lah Gak bisa Temen-temen Bentar Bentar Coba News Ada Autofarm Tapi gak bisa Berfungsi gitu Nah Autofarm Yaudah Autofull Oh ini Autofull Set spam Oh ini Set spamnya Fake TP Oke Bypass Oh ini ada Bypass juga Bypass manual Ini gak tau sih Buat apa ya Bypass Bypass Gini ya Ini scan OAC Autocollect Coba Wow Autocollect Aduh Autocollect Coba Ringnya Max 10 Coba deh Coba deh Aku penasaran Soalnya Temen-temen Kita coba Ya Pake Ini Oke Wih Keren dong Coba 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 Celi Ya Gak 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 Ngomong sih Coba 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 Oh Gini Caranya Ini dia Coba 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 Autocollect Gak Mau dia Temen-temen Oh Bukannya News Asli Sini Konten Yang Bermanfaat Juga Ya Oh Ada Ghost State Ada Dbox Autocollect Dbox Noclip Face Drop Wah Face Drop Fake Like Terus Apa Lagi Mod Setting Oh Ini Mod Oke Set Visual Grow Scan Nikas Ini Buat Apa Ya Coba De Kasino Visual Spin Oke Oh Default Itu Berarti Kalau Misalnya Aku Seribu Berarti Seribu Ini dong Wah Keren Nih Visual Number Nol Oh Dihidupin Aja Nih Visual Tapi Kayaknya Nggak Nggak Mungkin Kalau Aku Hidupin Ini Pasti Oke Aku Masih Penasaran Sama Fitur Fitur Disini Teman Nih Fitur Fitur Disini Hat Hat Bot Pek Wah Hat Bot Pek Wah Ini Apa Ini Ad Bot Wah Si Proxy Proxy Waduh Didi Proxy Wah Gila gila enggak tuh ada parah deh aku coba deh nanti jadi aku coba deh teman-teman aku penasaran juga sih itu-itu lumayan sih itu lumayan sih ada adbox juga ya di sini ada blacklist ada autofull set spam Nah kalau ini nih create ACC ini ya teman-teman ya untuk create akun gitu anti troll Wah terus BP ini Bypass teman-teman BP aket dia tuh belum ketemu to auto-collect games hasilnya ini game si proxy nggak kotak Oke teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya video aku ya thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next nanti kita bakal bahas lagi di video berikutnya ya ya mungkin sampai di sini dulu ya aku mah masalahnya mau ngetes-ketes dulu fitur-fitur yang ada di proxy ini Oke kalau kalian mau beli ya silahkan langsung aja kunjungin ke website ini teman-teman ya surveyed wallet ini jadi kalian tinggal beli aja di situ harganya kalau nggak salah 180 WL atau setara saat 1DL 80-2DL jadi kalau kamu beli silahkan mau beli tapi kalau kalian nggak mau beli ya udah enggak usah dibeli ya Oke see the next time kita di video berikutnya dadah